Intro Saudara pendengar sekalian Radio Horror Indonesia Segera dimulai Radio Horror Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Pagerangan Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup Kita jumpa lagi di segmen Radio Horror Indonesia Yang hadir setiap malam Jumat Nah seperti biasa dalam segmen Radio Horror Indonesia ini Saya akan membacakan beberapa cerita-cerita horror dan mistis Yang dialami oleh teman-teman Ada Pagerangan Dan dikirimkan ke email kami Untuk dibacakan di segmen ini Jadi bagi teman-teman yang lain yang punya pengalaman mistis Pengalaman horror Bisa dikirim ke email kami Adapagerangan20 at gmail.com Juga bisa dikirim ke Instagram Nah Untuk cerita yang pertama Langsung saja kita awali dengan cerita kiriman dari Bang Del Halo Bang Del, gimana kabarnya nih? Bang Del ini mengirim cerita pengalaman dari Bang Bani Sahabat Yang sudah dianggap sebagai saudara katanya Bang Bani ini mempunyai kisah cukup menyeramkan ya Dimana dia tidak sadar sedang menaiki kereta Yang isinya hantu semua Nah Seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja kita simak Teman-teman ada bagerangan? Ceritanya Mulai dari sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga yang dengerin cerita ini masih ingat aku ya Kenalan lagi deh Aku Del, sang musisi gak jadi-jadi Kembali lagi bersama dua sahabat sekaligus saudara Bani dan Kunyit Yang punya cita-cita selangit alias pengen jadi astronot Kita mulai dari sini Kalau kata Mas Tama Gitar akustik elektrik 12 Senar Custom Dimainkan begitu indah dengan petikan jari tangannya Tidak lupa Dua gelas kopi panas dalam cangkir kaleng Berada di depan Dan satu bungkus rokok berlogo 234 Siap dikenyot-kenyot Yaelah Dikira permain kali ya Segala dikenyot Dialah Bani Si tukang astronot Yang sedang memainkan gitarnya Dengan begitu enak Didengar oleh siapapun Ditambah suara tiwi yang lembut Menambah ketenangan Dan berasa hangat malam ini Walaupun sebenarnya Dingin selepas hujan pergi Cuman si Kunyit Bukannya anteng nyanyi Sempet-sempetnya Dia ngusirin kucing Bani Yang bernama Oyan Yang sedang betah tidur di pangkuannya Dasar Otak jelnya kumat Si Oyan yang sedang tidur Dengan lidah yang menjulur sedikit Malah ditarik-tarik keluar masuk Usilnya gak cuman kak aku dan Bani Aku cuman geleng-geleng aja Melihat kelakuan kunyit Lalu terlihat juga Kunang-kunang yang berkelap-kelip Di sudut kanan rumah Yang ada banyak pohon-pohon di sana Masih terdengar pula Jangkrik dan suara kodok Saling bersautan Suasana tenang Yang saat ini sangat aku rindukan Diselah kami bernyanyi ria Menikmati suasana tenang Lewatlah dua orang pemuda Dan salah satunya menegur kami Buset Nisinya Bani menghayati amat Ngegitarnya Ajarin gua napa nyo Bawai lu ah Eh tiwi Cakep doang Nyanyinya kok fales Apa sih lu Daripada kalian Ganteng doang gak bisa ngaji Seperti tersambar petir Bani berhenti ngegitar Dan tertawa Serta aku pun ikut tertawa Dengan jawaban yang mantap itu Si pemuda pun dengan malu Langsung pergi Eh bujuk Ini cowok langsung layar aja Dateng gak selama-selama Olaikum Balik langsung kabur Sewek bener Dasar Anak puyuh kalian pada Saud kunyit kepada dua pemuda tadi Dek Bukannya tuh laki ganteng ya Kenapa gak malu Kan banyak cewek yang mau sama tuh sinyo Ganteng doang gak bisa ngaji Bukan tipe gua bang Jawab tiwi santai Malam mulai menunjukkan Keindahannya Setelah hujan pergi Mengajak kepelukannya Menginjak sang bumi Untuk segera memendarkan bintangnya Sungguh aku Hanya terdiam untuknya Untuk sang alam Kupikir hanya Guratan gelap malam saja Yang terpancar di wajah Bani saat itu Tapi Terpingkal aku Sejadi-jadinya Dengan tawa terbahak-bahak Ketika melihat Bani Kukode kunyit Untuk melihat si astronot Bani Kunyit pun sampai menangis Tertawa dibuatnya Bani lalu berhenti Memainkan gitarnya Lalu membakar rokok Ngapasih lu pada ketawa Berisik Disambit sama orang baru nyaho Kita nyanyi aja Daripada berisik Kata Bani Sama aja keles Sungut kunyit Sambil tertawa Lu gak nyadar Apa emang sengaja Buat kita ketawa sih bang Muka mehong-mehong begitu Udah kayak dakocan Lu ngaca sono Muka belepotan hitam-hitam Bani yang mendengar Langsung ngelap mukanya Pake tangannya Wah Yang bener nyet Suwe Gue gak ngah lagi Tadi gue nyetrika nyet Kena areng kayaknya Jadi dulu emang Belum ada setrika listrik Atau blower uap Seperti sekarang Setrikaan dulu Jelimet banget dah Pakenya Udah jadi barang antik tuh Elusan Singkatnya Pagi telah menyapa Dijilatinya muka Bani Oleh si Oyen Alias kucingnya Menyadarkan Bani Dari tidurnya Lalu segera bangun Untuk siap-siap berangkat Selanjutnya Cerita dari sudut pandang Bani Karena dia yang mengalami Cerita mistis ini Jam setengah enam Terlihat langit Dengan mendung Di atasnya Buru-buru Pergi ke dapur Dan ku nyalakan kompor Berbahan bakar minyak tanah Lalu ku masak air Untuk membuat kopi Selagi menunggu air matang Aku mandi dulu Dan setelahnya Ku bawa kopi ke kamar Ku ganti pakaian Biar rapi sedikit Dan ku nyalakan musik Di radio tape ku Ku seruput black coffee Inggris sedikit bro Dan ku kenyot rokok Tiga meter Sisa semalam Eh salah lagi Tiga batang maksudnya Rokok tiga meteran Gimana ngenyotnya Bisa seminggu baru Abis tuh tembak kok Dengan menatap Salah satu lukisan Yang ada di kamar Juga poster-poster Gruben Yang menempel di dinding Udah kayak cicak Menarik nafas Dan berharap hari ini Adalah hari keberuntunganku Ku pakai sepatu konfes Lalu ku mulai melangkah Berjalan kaki Menuju ke stasiun kereta Ya kira-kira Membutuhkan waktu 10-15 menit Nyampe ke sana Singkatnya Tiba di stasiun Terus beli karcis Yang berupa Selembaran kertas kecil Cara ketika dulu Naik kereta Yaitu beli karcis Dulu di loket Nah ntar Kalau kereta Udah mulai berjalan Di tiap-tiap gerbong Ada beberapa petugas Untuk mengecek penumpang itu Dan menanyakan Karcis yang dibawanya Lalu nanti Si karcis dibolongin Dengan alat yang Seperti jetrekan gitu Yang menandakan Kita udah Bener-bener beli karcis Seingatku Kereta itu Berwarna oranya Dan menuju ke kota Kunaiki kereta Di posisi gerbong Bagian paling belakang Dekat pintu masuk Masinis Dengan kiri-kanan pun Pintu keluar Masuk penumpang Sebenarnya Dulu kereta ekonomi ini Ada pintunya Yang otomatis Tertutup dan terbuka Gak tau gua Rusang atau gimana Yang jelas Pintu itu Sama sekali Tak pernah tertutup Dan selalu terbuka Sekalipun Kereta itu Melaju dengan Kecepatan cepat Ataupun lambat Masih dalam keadaan Belum penuh Dengan penumpang Aku sengaja Gak duduk di kursi plastik Yang di kiri-kanan Berwarna oranya Karena Kupikir percuma Duduk juga Soalnya nanti Juga pasti Banyak penumpang Menjubel Yang udah kayak Ikan peda Dalam keranjang Kulit bambu Terlihat Koran bekas Di sudut Dekat pojokan Kuambil Lalu ku jadikan Alas Buat ku duduk Bersila di sana Tidak lama Kereta pun Mulai berjalan Di bangku ketiga Kulihat seseorang Sedang membaca Koran yang Tak terlihat mukanya Hanya menyisakan Kakinya yang terlihat Dengan enak Selonjuran menyamping Ku baca di tengah Surat kabar itu Terceta agak besar Bertuliskan nama korannya Hanya itu yang terbaca Karena tulisan di tengah Yang paling besar Dan ada satu orang Yang agak jauh Dengan posisi yang sama Terduduk Dan membaca koran Dengan membuka Lebar koran tersebut Menutup bagian Dada Sampai kepala Tak ku indahkan Semua itu Karena tidak ada Yang aneh Sama sekali Ku bakar rokok Kembali Untuk menghilangkan Kejenuan Karena sendirian Dulu Kalau di kereta Banyak orang Yang merokok Dengan cueknya Karena di dalam gerbong Pun banyak pedagang-pedagang Asongan Yang berjualan Dengan berjalan Kestiap-setiap gerbong Ada juga Tukang cangcimen Alias kacang Kuaci permen Air Dan lain-lain Alangkah Anehnya saat itu Aku merasa Waktu berlalu lama sekali Untuk sampai Ke stasiun berikutnya Padahal umumnya Waktu yang dibutuhkan Ke stasiun berikutnya itu Cuma 10-15 menit saja Tapi ini terasa lama Lambat berjalan Sang kereta Pikirku Lalu Berat rasanya mata ini Kantuk pun terasa sekali Dengan meremelek mata ini Ku silangkan tangan Bertumpu pada kaki Ku sandarkan jirat ke tangan Menunduk Dan terpenjam Namun suara angin Dan jedak-jeduk berisik Berjalannya kereta Tetap terdengar Masih Dengan rokok Yang berada di kedua jari Antara sadar Dan tidak sadar Karena rokok Lupaku hisap Lalu tiba-tiba Terdengar suara lonceng kecil Seperti lonceng khas pendaki Yang berbunyi sesekali Dalam beratnya kantuk ini Entah mimpi Atau nyata Tiba-tiba Ada 4 anak kecil Tepat 5 meter Di depanku Mereka sedang berdiri Dan bermain Humpimpa Alaihum Gambreng Serentak Anak-anak itu Mengucapkannya Dua gadis kecil Dan dua bocah Laki-laki Mereka terlihat Jingkrak-jingkrak Ternyata Suara lonceng kecil itu Berasal dari Anak gadis yang sedang bermain Dia memakai lonceng kecil Di pergelangan kakinya Sedetik kemudian Ada suara Yang mengagetkanku Aak Kasian Aak Loh kok gini Aak Punten Minta apinya Seorang aki-aki Tiba-tiba meminta Dengan sopannya Kepadaku Dia memakai sarung Yang diselempangkan Di bahunya Dan peci hitam Yang sudah usang Berwarna Hampir kecoklatan Oh Bentar Ki Ku ambil Korek api kayu Di tas lempangku Yang berada di pinggang Ku berikan Dan kulihat Ia sudah siap merokok Si aki-aki Sudah menaruh Rokok di mulutnya Kulihat Bukan rokok Yang ada filternya Si aki Membakar rokok Lintingan Yang terbuat Dari daun-daun kering Pohon kolang kaling Alias Daun kawung Layaknya Seorang aki-aki Dengan umur tua Si aki Ngegujes koreknya Sambil gemetar Sampai kempot-kempot pipinya Lalu Dikembalikan korek itu Kepadaku Ini a Koreknya Nuhun Dengan tangan kanan Dan tangan kiri Disilangkan di dada Sangat sopan sekali Lalu si aki berbisik Melalui batin Tanpa mengucapkan Lewat bibir Juga tanpa Menatap wajahku Si aki itu bilang Ah Nanti kalau kereta ini Berhenti Cepat-cepat Kamu turun Tidak baik disini Apa maksudnya Sesudahnya Aku baru menyadari Kalau disana Ada anak sekolah Mungkin berjumlah Sepuluh orang Dengan kemeja putih Dan celana biru telur asin Ada yang duduk Dan ada yang berdiri Namun mereka Hanya menunduk Dan terdiam Membisu Kemudian Salah seorang Dari mereka Menghampiri Dan melakukan Hal yang sama Seperti aki-aki tadi Kuperhatikan Penampilan Anak SMA ini Berbeda dengan Teman-teman yang lainnya Anak ini Berkemeja putih Panjang Yang dilipat Sampai ke sikunya Bang Bagi apinya dong Kata dia Yang meminta api Tanpa ekspresi Berwajah pucat Bibirnya Membiru Kuberikan Korek api kayu Yang memang berada di tanganku Belum sempat Kusimpan lagi Sehabis Aki-aki tadi Meminjamnya Kemudian Anak SMA itu Memberikan kembali Korekku Namun yang terjadi Kemudian Malah aneh Karena Kesepuluh Anak SMA itu Satu persatu Meminjam Korek tersebut Berulang-ulang kali Seakan tidak ada Habisnya Mereka menyalakan Rokok kretek Berplat merah Hah Bodoh amat Aku tidak mau Berpikir aneh-aneh Mataku kembali tertuju Ke arah Anak-anak kecil Yang tadi Sedang bermain Namun tiba-tiba Anak-anak kecil itu Berlari-lari Kesana-kesini Lalu melompat Ke pintu kereta Yang melaju Dengan cepatnya Seperti tercekat Suaraku Untuk teriak Memanggil Si bocah-bocah itu Dengan mulutku Yang menganga Tapi sulit Untuk bersuara Jantung Bertak-tak beraturan Melihat Anak-anak itu Melompat keluar Dari kereta Tapi kulihat Anak SMA itu Diam saja Dan seakan Membiarkannya Itu Kutunjuk Dan kuberi kode Ke arah Anak SMA itu Namun Anak-anak itu Hanya tersenyum Kereta pun Tak kunjung berhenti Tiba-tiba Seorang anak kecil Ada di sampingku Bang Main yuk Aku sulit berkedip Seakan tak percaya Kok Anak kecil ini Kembali kelihatan Padahal baru saja Tadi dia melompat keluar Emangnya Temen adik Yang tadi pada kemana Temen-temenku Gak bisa main lagi Bang Soalnya 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 Temen kamu Kenapa Dek Temenku mati Bang Tadi pas Lompat Yang satu Tangan sama kakinya Gak ada Yang dua Kepalanya Gak ada Yang ketiga Badannya ancur Kegilas kereta Omongan anak ini Sepontan membuatku Bingung Sebingung-bingungnya Jangan bercanda Dek Gak baik Ngomong begitu Aku gak bohong Bang Aku juga Sebenarnya Dia berhenti bicara lagi Sambil membalikan badannya Dan juga menunduk Ku pegang bahu belakangnya Kamu sebenarnya gimana Maksudnya Dek Aku juga lagi Nyari mataku Yang satu lagi Bang Gemetar Semua tubuhku Dan tak bisa Kugerakkan sama sekali Dibuat Ingin mengompol Di celana Eh gak Deng Anak kecil itu Memutar kepalanya 90 derajat Tanpa Membalikan badannya Kulihat Mata anak kecil itu Bergelayut di pipinya Dengan urat-urat kecil Berwarna ungu Dengan darah mengucur Menetes Tak berhenti Sedangkan Sebelah matanya Tak terdapat bola matanya Alias bolong Membagongkan guys Ingin muntah Susah Ingin teriak Gak bisa Ingin pingsan sulit Keras Kukernyitkan dahiku Apa ini mimpi Belum sempat tersadar Hanya sepersekian detik saja Si anak itu menghilang Kutelan ludah Ditenggorokan Namun seperti kering Sangat tak biasa Hal ini terjadi Gua lagi dimana ya Fikirku baru menyadari Kulihat keluar Dari pintu kereta Langit Seperti tak kunjung terang Dimana harusnya Matahari sudah nampak Dan menerangi bumi ini Namun saat ini Masih gelap Warna langit Antara keabu-abuan Dan warna Oranya yang pudar Dan Yang benar-benar Membagongkan adalah Tiba-tiba Ada banyak sekali orang-orang Di gerbong kereta Yang aku naiki Kapan mereka naik Sementara kereta Belum berhenti Itu yang cukup Menghirankan Semua orang Hanya menunduk Dan terdiam memaku Terlihat Wajah mereka pucat Dan hampir Tak bergerak Dari tempatnya Seketika Anak SMA Yang tadi meminta korek Menatapku Dengan sangat tajam Dengan seringai Juga senyum licik Yang tersungging Di sana Setetes Demi setetes Terlihat darah Menetes di wajahnya Lalu semakin lama Darah membasai wajah Dan membuat seragam Yang mereka kenakan Berubah menjadi kemerahan Dengan darah Yang tak henti mengalir Dari kepalanya Yang ternyata Terbelah dua Rasanya Engap sekali Seperti habis lari maraton Sejauh Bogor Ke Jakarta Sulit ku jelaskan Ketakutanku Akan kengerian Sosok-sosok Yang berubah-rubah bentuk Begitu mengerikan Sosok manusia Namun tak sempurna Jantung terasa copot Nafas tak beraturan Membuat bulu kuduk Dari tangan Punggung Hingga pipi pun Terasa merinding Semerinding-merindingnya Dengkul juga terasa ngilu guys Ngompol kah? Untungnya enggak sih Samar-samar Terbawa angin Terdengar suara lantunan Ayat suci Al-Quran Entah dari mana datangnya Sejurus kemudian Kusadari kereta Mulai melambat lajunya Seketika Aku berjalan Mengesat ke arah pintu Keluar kereta Dan terlihat Seperti peron Ada di depanku Lalu Ketika beneran Sampai peron itu Aku menggelinding Keluar dari kereta Bodo amat Kalau baju dan celanaku kotor juga Yang penting Aku tidak melihat Yang aneh-aneh lagi Kakiku bersilah Ku jambak rambutku Karena kepalaku Cenat-cenut Lemesnya Bener-bener Sampai ke ubun-ubun Ku tengok kiri-kanan Ternyata ini beneran Stasiun Dan aku berada Di peron Gontanya tubuh Tetap memaksakan Berjalan kemanapun Langkah kaki ini Apa ini mimpi? Tanyaku dalam hati Saat ku lihat Sebuah pohon kecil Ku hampiri Lalu ku ambil Tiga buah Yang berada di pohon itu Ku gigitnya Ku monyongkan Bibir ini Meremelek dah Pokoknya Aku memakan Buah Belimbing wuluh Asemnya Mantap dah Bikin ngilu pokoknya Tapi beneran Bikin sadar Kalau ini bukan mimpi Aku lalu melihat Ada seorang petugas Stasiun Dan lekas ku hampirinya Maaf Wak Ini stasiun apa ya? Wak Wak Lu kira gua Wak lu Candanya Gak lihat apa Tuplang skurigaban Sahut petugas itu Iya sih Wak Eh om Eh pak Masalahnya Saya pikir Udah di Jakarta Kok saya disini lagi ya pak Padahal tadi saya naik kereta pak Ceritaku Boy boy Saya itu Juga stasiun ini Dari jam 7 sore Sampai pagi Nah Saya sebenarnya curiga sama ente boy Ente jalan mundar mandir Dari sini ke terowongan paledang Terus Balik lagi kesini Saya pikir ente kehilangan sesuatu Karena mundar mandir sambil menunduk Eh Gak taunya linglung ya Ente naik kereta apaan boy Jam segini Kereta jam 9 malam Udah gak ada pan Beneran pak Saya ini kereta Cuma Cuma Ah Gak jadi ceritanya ah Ntar Parno lagi Gak percaya sama saya Saya pamit pulang aja deh pak Nuhun Kutinggalkan saja Petugas stasiun itu Sambil berjalan pulang Singkatnya Sampai di rumah Karena memang pintu rumah Jarang dikunci Sampai rumah Ternyata jam 1 malam Aku langsung membuat kopi Dan ku ambil rokok Di tas pinggang Yang memang tersisa Satu batang lagi Lalu ku nyalakan Dengan korek kayuku Dan ternyata Korek kayu itu Masih utuh Masih banyak Batang koreknya Padahal Udah dipake Sama beberapa Anak SMA Yang ada di kereta tadi Dengan masa bodoh Karena capek Tak ku pikir lagi Hal tersebut Ternyata Emak terbangun Gara-gara aku Ngedumel sendiri Hei buset Nih on tohot Dari mana kak sep Sambil ngusap Ngusap pipiku Dari kendaraan jin Mak Kendaraan jin Kebanyakan minum kopi Lu ban Anak emak Emang tukang hayal Tuh Tadi si kunyit Sama si del Nyariin nungguin Dari isya Isya Iya Emak bilang aja Lu kondangan ban Abisnya Emak liat Lu pake pakaian rapi Emak pikir Tadi abis maghrib Lu mandi Terus pake pakaian bagus Hei buset Berarti Tadi gua berangkat Bukannya pagi Ternyata maghrib gitu Dalam hati Aku ngedumel Badan lu kok Bau menyamban Tanya emak Abis ngerokok menyamban Balasku Tiba-tiba Aku sadar Selama aku pulang tadi Aku pun membawa koran Yang sempat menjadi Alas duduk di kereta Kubuka koran itu Kulihat sebuah iklan Dijual tuyul Sekian rupiah Dan sebagainya Beneran Itu pernah ada iklannya di koran Besok siangnya Wak Bayo memanggilku Sini ban Mari Sambil melambikan tangan Apaan wak Sini ngerujak Payamengkel nih Si kunyit lagi metik cabai di kebono Tuh Irisin payanya ban Aku mendekat Sambil ku bawa segelas kopi Bekas semalam Dan basa-basi menawarkan kopi Udah ngopi wak Kopi nih wak Kusodurkan kopi itu Ih Ora kopi itu mah Bekas disrupu demit Ledeknya Yaelah wak Wak kira bani demit apa Udah Ntar bikin lagi aja kopinya Abis kita rujakan Semalam kemana lu bang Ditenteng demit ya Ledek kunyit yang baru datang Tau dari mana lho dek Tuh dari si uak Kok pada tau ya Kataku dalam hati Gimana ban Enak naik keretanya Aman Sambil sesekali mulutnya bersuara Shhh Karena kepedesan Wah kereta hantu wak Kok bisa ya wak Tanyaku Meneketehe Dengan sungut kepedesan Eh ban Itu bukan apa demek amat Saudel yang ternyata Ditang juga Semalam kemana lu Demek Lu kira keset Gak tau gua juga nyet Gak ngerti Kayaknya gua naik kereta hantu Terus Gua ditampakin Sosok-sosok anak SMA Yang dulu kejadian Di terowongan Pak Ledang Ah Untung gua semalam disini Amat kunyit Sama Wak Bayo juga Disuruh ngaji Terus Wak Bayo yang manggil lu balik ban Mungkin aki-aki yang di kereta itu Adalah Wak Bayo Tapi dalam sosok yang berbeda Ya mungkin Entahlah Soalnya gak aku tanya lagi Makanya Jangan pernah sesekali tidur Pas mau maghrib Itu sih pesannya Tidur ketika surup Oke Segitu aja dulu Cerita yang dialami oleh Bani Hitung-hitung Absen lagi aja di channel Ada pagerangan Oke Ntar gua tulis lagi Cerita yang lainnya Bagi masyarakat Bogor Dan sekitarnya Tragedi Atau kisah terowongan Pak Ledang Sudah bukan rahasia umum lagi Untuk dibicarakan Bahkan Tragedi terowongan Pak Ledang Bisa dibilang Sebagai saksi bisu sejarah kelam Per kereta apian Indonesia Sebenarnya Tidak ada yang spesial Dari terowongan Pak Ledang ini Hanyalah sebuah jalur sempit Yang dibangun oleh rakyat pribumi Secara paksa Di masa pemerintahan kolonial Terowongan yang memiliki panjang 10 meter Dengan tinggi dan lebar yang sama Yaitu 3 meter Yang artinya Pas dengan ukuran kereta api Saking sempitnya Jarak antara atap kereta api Dan terowongan Tidak cukup untuk ukuran Badan manusia diatasnya Meskipun dalam posisi Menunduk dan terbaring Namun Terowongan tersebut Menjadi saksi bisus Jarak kelam Dalam perkereta apian Indonesia Pasalnya 23 tahun yang lalu Tepat Tanggal 12 Januari Tahun 2000 Telah terjadi kecelakaan Yang menewaskan 20 pelajar Yang menumpangi kereta api Jurusan Bogor Kesuka Bumi Kalau tentang keempat Tanah kecil itu Belum tau juga sih Ceritanya Gue Del Si musisi gak jadi-jadi Pamit Mohon maaf Kalau ada yang tersinggung Atau salah kata Mau puasa lagi nih Lah kok puasa lagi Emangnya tadi sempet gak puasa Apa Bang Del Lagi buka pas duhur kali ya Wassalamualaikum Katanya Ciyayo My friend Sayonara Ciii Mantap Baik Itu dia Cerita yang pertama Untuk mengawali Radio horror Indonesia Malam ini Terima kasih untuk Bang Del Sudah eksis Setelah sekian lama ya Gimana kabarnya nih Tadi udah Ditanya belum sih Kabarnya Udah ya Kayaknya ya Udah lah Semoga baik-baik saja ya Salam untuk Bang Bani Dan juga Teteh Teteh atau mbak Teteh Mbak Ade kunyit Semoga saya selalu disana Oke Kita langsung saja Menuju ke cerita yang kedua Cerita yang kedua ini Saya dapat kiriman Cerita dari Mas Ahmad Jadi mas Ahmad ini Membagikan pengalamannya Ketika dia itu Mengalami kejadian Yang dari kejadian itu Akhirnya dia tahu bahwa Ayahnya itu mempunyai kelebihan Dan dari situlah Nantinya mas Ahmad Bakal Mungkin diwarisi Dan bakal Banyak Bersinggungan Dengan hal-hal gaib Lebih banyak lagi Nah Seperti apa Cerita dari mas Ahmad ini Langsung saja Teman-teman Ada begerangan Ceritanya Mulai Dari sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Namaku Ahmad Nama asli ya Aku berasal dari Jawa Timur Kisah yang aku alami ini Terjadi sekitar tahun 2015 Atau 2016 Aku agak lupa Ketika tahunnya Yang jelas di tahun-tahun itu Mari simak ceritanya Pada saat itu Tepat di hari Kamis Malam Jumat Seperti biasa Hari yang konon Sering dikait-kaitkan Dengan hari sakral dan horror Katanya ya Aku awalnya Biasa saja Pada saat itu Ya seperti biasa Anak muda Pada zaman itu Pagi harinya sekolah Sepulang sekolah Lanjut main bersama Kawan-kawan Sampai habis asar Sesampainya di rumah Terlihat ibu dan bapak Bersama adik Berpakaian rapi Seperti hendak Menghadiri kondangan saja Lalu dengan santenya Saya ketika habis pulang Bermain dengan teman-teman Menghampiri bapak Dan bertanya Loh pak Rapi banget Mau ke kondangan ya Tanyaku pada bapak Enggak leh Gak mau ke kondangan Tapi mau ke rumah pak pohmu Dan kamu di rumah saja ya Gak usah ikut Jawab bapak saat itu Wah Pak poh tuh apa ya Yang tau nanti komen ya Terus aku ngejawab dong Lah emang kenapa pak Kalau aku ikut Tanyaku pada bapak Ya gak apa-apa Lagian kalau kamu ikut Terus yang jaga rumah siapa Jawab bapak singkat Oh yaudah Tapi kayak biasa ya pak Ucapku memberi kode pada bapak Seperti biasa apa tole Ah kayak gak ngerti aja loh pak Ehem Sik-sik-sik Sembari aku menyodurkan tangan kananku Dengan menggesekkan jari jempol Dan jari telunjuk Walah Boyo ngomong Nih Buat kamu Ucap bapak yang merogos aku celananya Dan memberikan uang pecahan Dengan nominal 5.000 rupiah Tanpa basa-basi Langsung aku terima Dan masuk ke kantong celanaku Dan tidak lupa mengucapkan terima kasih Pada bapak Matur suun ya pak Capku Ya wes leh Yaudah Aku mau berangkat dulu Kamu mandi sana Rupamu udah kayak kumut-kumut Perintah bapak kepadaku Aku mengiakan Dan langsung bergegas Menuju ke belakang rumah Mengambil handuk Lalu mandi Singkat cerita Setelah mandi Loh Bapak kok belum berangkat Tanyaku Iyo leh Ini mau berangkat Yaudah Bapak berangkat dulu Hati-hati di rumah Jangan lupa buat sholat Jawabnya Sekaligus perintah bapak Kepadaku Iya pak Yaudah Hati-hati di jalan Jawabku Sembali menyalami bapak Dan ibuku Singkat cerita Sehabis sholat maghrib Berjamah di masjid Aku pun pulang ke rumah Lalu belajar Dan mengerjakan PR Dari sekolah Tidak butuh waktu lama PR pun sudah selesai Aku kerjakan Seperti biasa Selesai mengerjakan PR Langsung menuju Ke aktivitas selanjutnya Apalagi Kalau bukan menonton TV Sembari menunggu Azan Isha Saking asiknya Menonton TV Tidak terasa Azan Isha Telah berkumandang Dan entah kenapa Pada saat itu Badan terasa malas Untuk berangkat ke masjid Dan malah Memilih untuk sholat Sendiri di rumah Ya mungkin Karena nanggung Sebentar lagi acara TV Yang paling aku sukai Pada saat itu Akan berakhir Setelah kurang lebih Jam setengah delapan malam Acara TV Yang aku sukai Telah selesai Lalu aku Segera beranjak Untuk menunaikan Sholat Isha Di rumah Namun Entah perasaan apa Tiba-tiba Diri ini Begitu sangat malas Tapi segera Aku tepis Pemikiran ini Karena mungkin Akibat terlalu capek Sehabis pulang sekolah Dan langsung main Akan tetapi Hari ini Terasa berbeda Dengan biasanya Hari ini Ada perasaan Malas dan merinding Tapi aku tetap Bergegas Untuk berwudu Oh iya Karena kamar mandi Sekaligus tempat berwudu Itu berada Dalam satu ruangan Yang tepatnya Berada di rumah Bagian belakang Aku pun berjalan Dari tempatku Menonton TV Di ruang depan Lalu mulai berjalan Menuju kamar mandi Yang ada Di bagian Paling belakang Rumahku Namun Dalam perjalanan Menuju ke kamar mandi Aku merasakan Merinding Yang terasa Semakin menjadi-jadi Walaupun Aku sering merasakan Hal seperti ini Bahkan tidak jarang Aku bertemu Dengan makhluk Tak kasat mata Dalam berbagai wujud Yang berbeda-beda Ya bukannya sombong ya Akan tetapi Tidak pernah sekalipun Semerinding ini Mungkin ini bisa dikatakan Pertama kali Aku agak takut Lanjut ke Inti ceritanya Sebelum aku masuk ke kamar mandi Aku berhenti Di gawangan Atau pintu Dari ruang depan Menuju ke kamar mandi Oh iya Disitu tuh ada Tiga pintu Yang bisa dikatakan Ibarat jalan Atau pertigaan Ya gitu lah pokoknya Lanjut lah ya Nah Aku berhenti Di pintu tersebut Karena merasa Ada yang janggal Pada salah satu pintu itu Tidak salah lagi Itu pintu samping rumah Yang terbuat Dari seng Atau galvalum Karena pintu tersebut Seperti ada yang Mendorongnya Dan seperti ada yang Menggesek-gesekkan Sesuatu dari luar pintu Seperti bulu Atau seperti serabut kelapa Yang suaranya Srek 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 Seperti itu Aku kira Mungkin Itu orang iseng kali ya Dan aku tetap Berdiam diri Di pintu tersebut Sambil mendengarkan Tapi kok Terus-terusan ada Dan lama-kelamaan Seperti Ada hembusan Atau dur nafas Yang sangat berat Seperti ini mungkin Dan itu Sampai empat kali Aku yang notabinenya Sensitif Terhadap makhluk gaib Langsung menyadari Bahwa itu Bukanlah Ulah orang iseng Akan tetapi Ulah dari makhluk Berbulu tebal Berwarna hitam Ya mungkin Kita mengenalnya Dengan nama Gendruwo Akan tetapi Masa bodoh lah Lagian aku juga Tidak mengganggunya Pasti dia tidak akan Mengganggu ku Pikirku Jadi tanpa pikir panjang lagi Aku pun bergegas Ambil air wudhu Nah Ketika aku berwudhu Tepat ketika Membasuh tangan Tiba-tiba Di sampingku Ada suara Rak tempat sabun Dan sikat gigi Yang terjatuh Seketika Aku heran Pikirku Kan posisiku Berada jauh Dari tempat itu Tapi kok Bisa jatuh sendiri Nah Ketika aku mendengar Suara rak itu jatuh Spontan Aku langsung menengok Ke arah Dimana rak itu berada Dan Tau gak Alangkah terkejutnya aku Yang ada di hadapanku Saat itu Adalah sebuah Wajah hitam Berambut panjang Hitam bergelombang Bermata besar Sebesar kepalan Tangan orang dewasa Berwarna kuning Kemerahan Berwajah dekok Dan bernanah Tau dekok gak sih ya Spontan aku langsung Terdiam beberapa saat Aku dan makhluk itu Saling bertatap mata Tanpa bisa bergerak Sedikitpun Hingga Beberapa saat kemudian Akhirnya aku bisa Berteriak Allahuakbar Dan Spontan melanjutkan Berwudu Sambil berteriak Allahuakbar Lahawlawala Kuatailabilah Allahuakbar Begitu terus menerus Sampai wuduku selesai Ya Lagian siapa sih Yang gak terkejut Dengan kejadian seperti itu Yang tau-tau Muncul di depan kita Dengan Mak bedunduk Apa mak bedunduk Bahkan tidak terkecuali Orang yang biasa Melihat sosok-sosok Seperti itu pun Akan kaget Jika kemunculannya Seperti itu Lanjut ke cerita Lalu aku pun bergegas Untuk sholat Yang sudah pasti Kurang khusyuk ya Karena teringat Akan sosok Yang tadi aku lihat Tapi yang penting Aku sudah melakukan Kewajibanku Sebagai umat muslim Walaupun terkadang Banyak bolongnya sih Nah singkat cerita Selesai sholat Aku bergegas Keluar rumah Untuk mencari tetangga Yang berada di luar rumah Sekedar Untuk menenangkan diri Namun pada saat itu Suasana di luar rumah Tampak sepi Dan tidak seperti biasanya Aku menoleh ke kanan Dan ke kiri Namun aku merasa lega Ketika melihat Seorang saudaraku Sedang duduk Di kursi depan rumahnya Orang itu adalah saudaraku Atau lebih tepatnya Bisa dipanggil bibik ya Aku pun bergegas Menghampirinya Dengan sedikit terburu-buru Sesampainya Di rumah bibikku Bibik pun langsung Bertanya heran Kenapa aku Berlari terburu-buru Menghampirinya Dan tidak butuh Menutup-menutupinya lagi Aku langsung menceritakan Kejadian Yang aku alami Pada saat berwudu Eh Anu Anu Jawabku Sambil sedikit terengah-engah Ditanya kok malah Ona Anu Ona Anu Jawab bibikku Yaudah Sini duduk dulu Perintah bibik Aku langsung duduk Di sampingnya Dan sedikit Mengatur nafas Setelah terasa Mendingan Aku pun menceritakan Kejadian itu Secara singkat Anu bi Aku tadi kan Mau surat isya Nah pas aku Ambil air wudu Tiba-tiba Rak sabun terjatuh Dengan sendirinya Spontan kan Aku menoleh Lalu tepat di depanku itu Ada sosok Gendruo menghadap Ke wajahku Sontak Aku berteriak keras Namun Mendengar ceritaku Seketika Bibik pun malah tertawa Ada apa sih Bi Malah tertawa Gak lucu tau Tanyaku sambil Melirik bibik Lah lagian Kamu kenapa Gak sholat di masjid aja Dan juga aku Dari tadi duduk disini Juga gak mendengar Kamu teriak Balas bibik Dengan masih sedikit tertawa Yaudah bi Aku tak disini dulu Sambil nunggu ibu dan bapak pulang Dari rumah pak poh Oh Yaudah Jawab Bibik dengan santenya Singkat cerita Ibu dan bapak pun pulang Sekitar jam Setengah sepuluh malam Aku pun meminta izin Untuk pulang kepada bibik Karena bapak sudah pulang Iya mat Hati-hati Aku pun bergegas pulang Dan menceritakan hal itu Kepada ibu dan bapak Akan tetapi Ibu malah menimpalinya Dengan cara yang tak biasa Lah kenapa kamu gak pukul aja Dengan entengnya Mengucap seperti itu Aduh Salah orang buat cerita nih Udah Gak usah dipikir terus Cepat tidur Besok sekolah Ucap bapak Sambil menepuk pundakku Tapi bapak percayakan Tanyaku pada bapak Ya percaya gak percaya sih Soalnya Makhluk seperti itu Emang ada Oh Yaudah Aku tak bobok dulu Singkat cerita Waktu sholat subuh pun telah tiba Aku yang masih tidur Lalu dibangunkan ibu Untuk sholat subuh berjamaah di masjid Aku pun mengiakan perintah ibu Sehabis sholat subuh Aku pulang Dan seperti biasa Langsung duduk di pawan Alias dapur Dan ternyata Ibu dan bapak Juga sudah ada di dapur tersebut Lengkap dengan segelas kopi hitam manis Aku pun mengucap salam pada ibu dan bapak Dan menyalami keduanya Ini loh mat Minum kopi Biar gak ngantuk terus Ucap bapak Iya pak Sahutku Dan lekas Untuk meminum kopi Yang diberikan oleh bapak Kepadaku Kemudian bapak pun bercerita Iya leh Ternyata benar yang kamu lihat semalam Soal gendruwo itu Ucap bapak Lah emang bapak juga melihatnya Tanyaku pada bapak Dengan penuh rasa ingin tahu Iya leh Tadi waktu jam setengah tiga Bapak mau ke kamar mandi Buat sekedar ingin kencing Eh malah tabrakan sama gendruwo Weladalah Kok bisa tabrakan pak Tanyaku memotong cerita bapak Iya Gendruwo itu kayaknya Habis dari kamar mandi Paling habis kencing juga Ucap bapak Sambil sedikit tertawa Lah masa gendruwo bisa kencing Tau pak pak Tanyaku pada bapak Lah yang gak tau Kan dia juga muncul dari kamar mandi Ucap bapak Sambil sedikit tertawa kembali Aku pun bertanya kepada bapak Loh pak Emangnya bapak gak takut Habis tabrakan sama gendruwo Lah ngapain harus takut Ingat yo leh Manusia itu derajatnya lebih tinggi Dan lebih mulia dari gendruwo Jin Setan dan sejenisnya Ucap bapak kepadaku Jadi kamu gak usah takut yo leh Lah Tapi kalau gendruwo itu kesini lagi gimana pak Tanyaku pada bapak Tenang Gak usah takut Karena bapak Sudah buatkan pagar gaib Untuk melindungi rumah ini Dan memperkuat pagarnya Supaya tidak bisa mengganggu Dan masuk ke rumah ini lagi Ucap bapak Kepadaku dengan santai Lah emang bapak bisa Buat pagar gaib Tanyaku pada bapak Seperti tidak yakin Lantas Aku pun bertanya pada ibu Bu Emang benar ya Bapak itu bisa membuat pagar gaib Ia leh Ia leh Memang benar Bapak itu bisa membuat pagar gaib Mengusir demit Menyembuhkan orang sakit yang sudah konsultasi ke dokter medis Dan dokter pun tidak tahu penyebab orang itu sakit karena apa Karena sudah diperiksa dokter juga tidak ada gejala sakit apapun Ya emang bapakmu itu selalu menutupinya Dan kelihatannya seperti orang biasa pada umumnya Jawab ibu atas pertanyaanku Oh jadi bener Lalu kenapa bapak ga ngajariku ilmu itu bu Tanyaku pada ibu Ya mungkin belum waktunya Sabar saja Mungkin suatu saat nanti Bapakmu pasti akan mengajarimu Seiring berjalannya waktu Jawab ibu atas pertanyaanku barusan Sambil memasak menyiapkan sarapan untuk kami sekeluarga Ingat ya leh Setinggi apapun ilmu yang kita miliki Sehebat apapun Seampuh dan setinggi-tingginya tingkatan ilmu yang kita miliki Jangan pernah sombong Karena di atas langit Masih ada langit Ingat itu baik-baik Ucap ibu kepadaku Dan satu lagi Kita hanya bisa berusaha Untuk hasilnya Kita serahkan pada gusti Allah Karena hanya Allah lah yang mempunyai kekuasaan penuh Atas segalanya Imbuh ibu sekali lagi Ya mungkin sampai disini dulu ceritanya Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya Kawan-kawan semua Amin Mungkin bila ada kesempatan Aku akan membawakan cerita masa muda bapakku dulu Untuk kedepannya ya Mudah-mudahan beliau mengizinkan aku membagikan ceritanya Terima kasih Sekian Saya Ahmad undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke itu dia cerita yang kedua Yang tadi telah dikirimkan oleh Mas Ahmad Terima kasih untuk Mas Ahmad sudah mengirimkan ceritanya Untuk bisa kita dengar sama-sama Dan untuk cerita yang ketiga Ada berapa cerita sih ini? Ada Oh cuman ada tiga cerita Berarti ini yang terakhir ya Cerita yang terakhir ini dikirimkan oleh Mbak Ica Yang punya pengalaman Ketika dia bekerja di sebuah cafe Yang ada di suatu kota besar Cuman Mbak Ica berpesan untuk tidak Me... Apa? Untuk tidak Mengatakan dimana kotanya Udah lah Kita langsung aja simak Bagaimana pengalaman Mbak Ica Ketika bekerja di sebuah cafe Teman-teman Ada bagerangan Ceritanya Mulai dari sini Assalamualaikum Bang Tama Di Ada bagerangan Perkenalkan nama saya Ica Saya ingin menceritakan kisah Yang terjadi pada tahun 2012 Ketika masih bekerja Menjadi LC Di sebuah kota yang Tidak usah disebutkan namanya ya Pada mulanya Saya bekerja di sebuah toko aksesoris Tapi karena uang gaji kecil Dan tidak cukup untuk kebutuhan hidup Misal untuk membayar kos Dan makan sehari-hari Apalagi aku masih punya kreditan motor Tambah bikin pusing kepala Singkat cerita Saat saya dalam perjalanan pulang kerja Tidak sengaja Saya melihat sebuah cafe yang cukup terkenal Dan membuat saya Menjadi punya pemikiran Apa kerja jadi LC aja kali ya Nah Begitu sampai di kos Saya mencari-cari tahu Tentang cafe tersebut di internet Besoknya setelah pulang kerja Saya langsung datang ke cafe tersebut Tanpa memperdulikan rasa malu Saya pun berjalan masuk ke cafe Sambil melihat sekeliling Kemudian ada beberapa mas-mas Memakai baju merah Yang mungkin adalah seragam kerjanya Karena disana bertuliskan nama cafe tersebut Saya beranikan diri Untuk bertanya ke salah satu mas-mas yang ada disana Mas Permisi Mau tanya mas Oh iya Ada apa mbak Kalau mau jadi LC disini Gimana caranya ya Oh Iya mbak Saya tanya teman saya dulu ya Mbak tunggu sebentar Iya mas Mas itu lalu pergi Dan tidak lama kembali lagi Mbak Kalau mau tanya-tanya lebih detail Mari ikut saya Mas-mas itu lalu mengajak saya Masuk ke sebuah ruangan Dimana di dalamnya Ada seorang wanita Entah dia itu resepsionis atau apa Kemudian saya pun dipersilakan duduk Dan ditanya oleh mbak-mbak itu Ada perlu apa ya mbak Gini mbak Saya ingin bekerja disini jadi LC Bisa gak ya Kemudian mbak tersebut menjelaskan secara detail persyaratannya Lalu Saya diminta untuk mengisi formulir Yang di dalamnya juga berisi pernyataan Tidak ada paksaan Singkatnya Saya diminta datang lagi ke cafe itu Besok pada jam 5 sore Besok sorenya Saya pun berangkat Dan mulai bekerja di cafe tersebut Waktu pun terus berlalu Sampai akhirnya Saya mempunyai teman akrab Yang bernama Sandra Kami sering mengobrol dan curhat-curhatan Sampai akhirnya Kami tidak sengaja membahas tentang ilmu penglaris Sandra ketika itu tiba-tiba bilang Cah kok tumben Malam minggu kok sepi ya Saya pun menjawab Emang kamu udah ngerum berapa jam? Baru 2 jam Lalu iseng saya jawab Kalau pengen laris Sana cari penglarisan Mendengar itu Sandra pun langsung tertawa Kemudian saya berkata lagi Emang hari gini masih ada dukun sakti? Ada Tapi di Kalimantan Lalu dalam hati saya berkata Iya sih Kalau Kalimantan Nggak diragukan lagi Apalagi yang dari daya Singkat cerita Waktu sudah menunjukkan Pukul 3 pagi Dan cafe sudah tutup Saya pun mencari Sandra Untuk diajak pulang bareng Namun tidak ketemu juga Jadi akhirnya Saya pulang sendiri Besok harinya Saya tidak masuk kerja Karena merasa Badan capek sekali Saya pun telpon pihak cafe Untuk izin Untuk tidak masuk Dengan alasan sakit Ketika saya berdiam diri Di tempat kos Tiba-tiba saya kepikiran Tentang perkataan Sandra Tentang penglaris Saya pun iseng-iseng browsing Di Google Dan ternyata Malah keluar Tentang jelangkung Karena merasa tertarik Saya pun terus membacanya Sampai penasaran Ingin mencobanya Jadi Pada pagi harinya Saya pergi ke pasar Untuk membeli boneka Bunga tujuh rupa Dan minyak duyung Kalau nggak salah Namanya sih itu ya Sesampainya di kosan Setelah mendapatkan Semua persyaratan Saya pun mempraktekan Apa yang saya lihat Di Google Niatnya sih Cuman iseng-iseng Saya lalu mengucapkan Mantra-mantra Seperti yang ada Di film-film Sendirian Namun Sampai saya selesai Membaca mantra Tidak terjadi apa-apa Ah Nggak ngefek Batinku Saya pun menyudahi Permainan itu Karena merasa sia-sia Namun Tiga hari kemudian Saya mulai mengalami Hal aneh Saat itu Saya sedang berada di kosan Dan sedang ingin Mengganti spray Namun tiba-tiba Seperti ada yang berlari Di belakangku Sepontan saya menjurit Sampai penghuni Kamar kos sebelah Yang bernama Mbak Nur Mengetuk pintu Kamarku Sambil berkata Cah Ica Ada apa kok Teriak-teriak Saya lalu membuka pintu Dan menjawab Nggak ada apa-apa Mbak Saya tidak bercerita Pada Mbak Nur Karena merasa Yang saya alami tadi Mungkin hanya Halusinasi Namun ketika Menjelang sore Saya kembali Merasa ada Sosok bayangan hitam Yang terus mengikuti Dan mulai Merasa ketakutan Karena di kamar sendirian Ketika saya bekerja di kafe Atau dalam keramaian pun Bayangan hitam itu Terus mengikuti Bahkan saat berkumpul Bersama teman-teman Saya masih merasakan Keberadaannya Sampai membuat saya Seperti orang gila Karena saking takutnya Sampai-sampai Saya menjadi tidak berani Untuk naik motor Ketika pulang kerja Dan beralih Naik taksi Karena saking takutnya Ketika sampai Di tempat kos Segera saya ganti Lampu kamar Dengan yang lebih terang Di situ Saya berpikir Apakah mungkin Ini akibat Permainan boneka jelangkung Yang saya mainkan Beberapa hari yang lalu Kemudian Saya mencari boneka Yang kemarin Saya pakai Sebagai media Bermain jelangkung Yang masih Saya simpan Setelah ketemu Segera saya bakar Di kamar mandi Setelah saya bakar Boneka itu Sebelum tidur Saya bersolawat Terus-menerus Dan alhamdulillah Bayangan hitam itu Tidak lagi mengikuti Pelajaran yang saya dapat Adalah Untuk tidak bermain-main Dengan hal-hal Yang berbau mistis Tanpa ilmu Maupun guru Yang membimbing Karena akibatnya Bisa fatal Kalau gak kuat Bisa gila Seperti yang sempat Saya alami Baik Itulah cerita mistis Yang sempat saya alami Bang Tama Terima kasih Sudah dibacakan Nah Itu dia Cerita yang telah dikirimkan Oleh Mbak Ica Terima kasih Untuk Mbak Ica Dan semoga Tidak mengalami Kejadian horror Seperti itu lagi ya Untuk teman-teman juga Supaya lebih hati-hati Dan tidak Berbuat Sembarangan Main-main Dengan hal-hal Seperti itu Bisa Bahaya Oke Itu kayaknya Cerita yang terakhir ya Itu Cerita yang terakhir Untuk malam ini Dan Seperti biasa Di segmen Radio Horror Indonesia Belum lengkap Kalau saya belum Membacakan Pesan-pesan Yang telah Kalian kirim Melalui Komentar Di Segmen Radio Horror Indonesia Sebelumnya Jadi kalau ada yang Tanya Mas Kok Salam saya Gak dibacain nih Atau komentar saya Gak dibacain Jadi untuk teman-teman Biar saya lebih Mudah mencarinya Mencari pesan-pesan kalian Teman-teman Komentarnya di Ketika Radio Horror Indonesia Tayang aja Jadi Saya langsung bisa baca tuh Ke bawahnya Terserah mau pesan Untuk Pacarnya Untuk Istrinya Keluarganya Untuk keluarganya Barangkali Teman-teman lagi di luar negeri Kangen keluarganya Bisa dikirim ke Atau lewat Ini Komentar yang ada di Apa namanya Video Radio Horror Indonesia Di episode sebelumnya Ya sudah Kita bacakan saja nih Semoga Kebaca semuanya ya Malam masih panjang Semoga belum ketiduran Nah pesan yang pertama ini Komentar yang pertama ini Dari Mbak Nasma Aulia Dari Kalimantan Timur Kemudian Dari Mas Erik Kiu-Kiu Mas Erik Kiu-Kiu Assalamualaikum Mas Tama Bagaimana kabarnya Baik Sudah 3 kali ketemu Lebaran Belum dapat THR juga nih Wah Gimana kok bisa gitu Ceritanya Nah Kemudian Ada lagi Dari Mbak Ayu Priyanti Di Taiwan Salam sehat selalu Oh iya Kemarin ada berita ya Dari Taiwan Dan Dimana Filipina Dan Jepang gitu ya Ada Sebuah bencana alam Gempa Yang lumayan dahsyat 7 skala Richter Kalau gak salah Dari infonya Semoga teman-teman yang Ada di Taiwan Maupun Dimanapun Teman-teman berada Semoga diberikan keselamatan Dan Untuk Memastikannya Kalian komentar-komentar ya Gimana Kondisi di sana sekarang Jadi biar Kita bisa Sharing-sharing Dan tahu Kalau Kalian semua dalam keadaan sehat Dan baik-baik saja Baik Kita lanjutkan lagi Untuk membaca Komentar yang Sudah kalian tuliskan Kali ini ada Naga 89 Keramat Wih Keren Ini Bang Naga Dari Tarim Malaysia Walaupun Sudah 3 hari Baru komentar Siap Bang Naga Di Malaysia Daerah Tarim Baru denger ini Ada lagi Dari Kalimantan Timur Lagi nih Ada El Malika Kedelai Hitam Pilan Jadi iklan Lalu ada Mas Denny Alam Syah Yang ada Di Sukabumi Salam untuk teman-teman Yang ada di Sukabumi Banyak juga kok Yang ada di Sukabumi Lalu ada Mbak Lia Hariati Di Hongkong The Peak Ocean Park Disney Main-main mas Ke Disney Saya bayarin Oh enggak Enggak gitu ya Mbak Lia Tapi kalau gitu Juga enggak apa-apa sih Kemudian Salam dari Bang Del Oh ada disini Bang Del Dengan akun Arkavilla Sikat katanya Sini mas Ngeben Hayu Dari Mbak Nurhida Zavancis Yang ada di Ciamis Jawa Barat Katanya Lah kok aku Enggak pernah disapa Nah ini Disapa ya Mbak Nurhida Jadi Hutang lunas Kemudian Ada Mbak Ririn Sri Rahayu Katanya Rindu sentot Hampang Enggak ada sentot Iya sih Cerita sentot ini Belum selesai ditulis ya Jadi masih Apa namanya Masih proses penulisan Udah di upload Cuman belum ditulis Takutnya Kalau saya bawain Dan Nanti tertunda Pasti bakal Temen-temen Pasti bakal Ini Saling nunggu Gitu Disamanya belum Selesai Saya bacainya juga Nanti Apa namanya Diselingi cerita yang lain Malah Gak seru kan Jadi kita tunggu aja Cerita sentot Selesai Sama Seperti kayak Cerita Mian juga Dari Mas Buda Brahma Juga masih dalam proses penulisan Belum selesai di Facebook Cerita Imam Al-Fatah Juga Masih proses Penulisan di Kaskus Jadi kita tunggu aja ya Sampai selesai Biar enak bacanya Temen-temen juga Nyimaknya bisa langsung tuntas Lalu ada Siapa lagi ini Mbak Miss Rain Kemudian Mas Huda Cahyadi Di Pemalang Mbak Lisa Yang ada di Oh di bawah selimut Oke Masih ketiduran ini Kemudian Kemudian ada Mbak Mai Agustus Dari Madura Hadir Mas Tama Kemudian ada Giovanni Assalamualaikum Pak Buaran hadir Selamat malam Penggemar ada Pak Gerangan Waalaikumsalam Mas Giovanni Lalu ada Mbak Ayu Prianti Dari Taiwan Deko 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 Dari Jumbang Lalu ada Deni Alamsyah Dari Sukabumi Kemudian Mimik Susiani Di Hongkong Lalu ada Mas Lukman Hakim Di Pasar Minggu Jakarta Selatan Kuya Batok Kuya Batok Dari Tasik Mengumbara Kemana Wari Papua Barat Lalu ada Mas Abdullah Syukron Dari Klaten Mantap nih Ngopi Ngopi-ngopi Mas Mas Deni Yuniarto Di Ponkabar Ponkabar itu Singkatan Pontianak Kalimantan Barat Kalimantan Barat ya Ada Mas Wans Hirmawan Yang ada Di Sukabumi Ceritanya udah Nyampe belum Mas Oh udah Oh iya udah Udah Nyampe Mas Lagi di Edit ya Nanti semoga Bisa Segera dibacakan Lalu ada Mas Kliwir Dimana Gak tau Di tempatnya lah Artinya Kemudian ada Mbak Mahyan Hapsari Di Taiwan Udah Oh iya udah Segitu aja ya Untuk Kirim-kirim salamnya Buat teman-teman sekalian Yang bisa dibacakan Pada episode kali ini Yaudah Untuk Segmen Radio Horror Indonesia Pada malam Jumat kali ini Cukup sampai disini Kita jumpa lagi Di segmen Radio Horror Indonesia Malam Jumat depan Jadi Nyalakan notifikasinya Biar gak lupa Kalaupun lupa Pasti Paling cuman telat Satu jam dua jam kan Baik Itu aja Saya Tama Arus pamit Selamat malam Selamat beristirahat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati